Halo, saya Ashif Wazini Nafisa, nomor 05 dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membawakan tentang mitigasi bencana banjir. Yuk, kita intip apa saja sih mitigasi bencana banjir itu. Sebelumnya, tahukah kalian jika banjir disebabkan oleh dua faktor? Yang pertama adalah faktor alam, dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alam yang pertama yaitu adanya curah hujan yang sangat tinggi, sehingga tanah tidak bisa lagi menyerap air-air tersebut. Lalu faktor alam yang kedua yaitu naiknya permukaan air laut ke daratan karena air laut pasang, oleh karena itu daerah di sekitarnya mengalami banjir. Faktor manusia yang pertama yaitu adanya perusakan hutan dengan pembakaran atau penebangan pohon sehingga pohon-pohon yang harusnya menyerap air jadi hilang, lalu air akan terus mengalir. Faktor manusia yang kedua yaitu tingginya pembangunan pemukiman, ataupun gedung-gedung di sekitar sungai. Faktor manusia yang terakhir adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan hingga menumpuk. Hal tersebut dapat menghambat laju air. Lalu bagaimana sih mitigasi yang diperlukan dalam menghadapi banjir? Ada empat tahap mitigasi dalam mitigasi bencana banjir. Yang pertama yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya banjir. Yang kedua upaya yang dilakukan saat akan terjadi banjir. Upaya yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan untuk persiapan evakuasi. Dan yang keempat yaitu upaya yang dilakukan saat proses evakuasi. Upaya yang pertama yang dilakukan sebelum terjadinya banjir yaitu memperhatikan ketinggian rumah dari daerah rawan banjir. Upaya yang kedua yaitu meninggikan panel listrik supaya tidak terjadi konslet saat banjir. Dan upaya yang terakhir sebelum terjadi banjir adalah selalu memantau akun-akun sosial media dari BMKG. Supaya kita bisa berwaspada. Jika dirasa akan terjadi banjir, upaya pertama yang harus kita lakukan adalah menyima informasi terbaru dari media berupa radio ataupun televisi. Yang kedua, jika kita berada di daerah dataran rendah, maka kita harus segera berlari ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit. Kita juga harus selalu waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Bisa saja tiba-tiba aliran menjadi besar akibat hujan deras. Untuk persiapan evakuasi, sebaiknya kita mengamankan rumah terlebih dahulu dengan mengeluarkan perabot dan membawa barang-barang berharga seperti surat-surat peting agar tidak ada yang rusak atau terbawa oleh arus air. Selanjutnya, matikan semua jaringan listrik. Cabut juga alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan tersebut apabila Anda berada di atas permukaan air. Saat proses evakuasi dan air mulai naik, jangan berjalan di arus air agar tidak jatuh. Apabila Anda harus berjalan di atas air, usahakan berpijak pada tanah yang rata dengan mengecek menggunakan tongkat atau kayu. Yang kedua, jangan mengemudikan mobil di wilayah yang banjir. Segera tinggalkan mobil Anda dan keluar ke tempat yang lebih tinggi agar mobil tidak terseret oleh arus air. Yang terakhir, segeralah mengungsi dengan mengikuti perintah yang diberikan oleh pihak BMKG atau tim sukarelawan yang ada. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan mitigasi-mitigasi yang dilakukan saat terjadi banjir? Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati!